Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bina JT Apa kabar dan selamat pagi hari ini Selamat pagi Bina Lid Ada yang menggunakan JT di dalam program Pening Agam Minyata Dan Alhamdulillah Di kesempatan pagi hari ini Kita Kembali lagi di dalam program Pening Agam Minyata Dan tentunya masih selalu dengan Masih menggunakan masker Dan Alhamdulillah Disempatan pagi hari ini Karena kita diskusi Kita lepas dulu masker Bisa kita lepas dulu maskernya Dan nanti kita akan sama-sama Mitra GAC Pertanyaan sebuah satu tema Yang menarik untuk sama-sama kita bincang Tapi sebelum itu Mitra GAC Semoga sama-sama kita Bersyukur pada Allah Atas kekembangan kita di kesempatan pagi hari ini Meskipun Hanya lewat udara Hanya lewat dunia maya Dan hanya lewat sekeliling Tetapi Semoga tidak menarik Pertanyaan sebuah Islam Yang kita Tengah-tengah Selamat Salam 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 Semoga selalu Untuk penamping bahkan Untuk hubungan yang kita Yang menurunkan Dan disambungan Wassalam Assalam Sampai selamat Matik Terima kasih Tengah-tengah Tengah-tengah Gue akhirnya sahabatnya sampai Berikutnya Ya Yang menemani Kita CDC Yang menarik S.B. W.T. Hari ini Kita Masih menghenti pandemi dan bagaimana kita mengetahui akibat dari pandemi ini yalah berbagai macam persoalan untuk kerjaan penangguran, sulit yang mencari pekerjaan dan juga tentunya hal-hal yang membuat kita mungkin dalam tanda putih semakin sulit untuk mencari mencari rezeki maka tentunya kita berlaku agar Allah memudahkan kita melancarkan penelitian kita dan Alhamdulillah di kesempatan bagi hari ini berhadir itu dalam peradilan penelitian diberikan sebuah hal-hal yang sangat menarik yang sangat menarik yaitu untuk berlanjut di Kisah dan di Anjir waktu yang 4 kita akan langsung sama Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam dan di Anjir Alhamdulillah kita nggak lebih ya kalau saya sedihnya selamat menikmati 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 bagian dari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kurang apa selamat menikmati 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 kepada Allah itu tidak boleh pendengar jaisa yang dirahmati Allah yang harus kita fahami bahwa berdoa ini adalah merupakan bagian dari perintah Allah subhanahuwata'ala itu catatan kita ya di dalam surah ghafir surah ke-40 ya di ayat ke-60 Allah subhanahuwata'ala berfirman dan Tuhanmu berfirman berdoa'alah kalian kepada aku pasti akan aku kabulkan ya permintaan kalian ini adalah yang pertama ini adalah bagian dari perintah Allah itu kan kata menggunakan kata amar perintah berdoa'alah kalian kepada aku nah berarti ini perintah Allah jadi ketika kita berdoa kita ini menyampaikan hajat kita ya permasalahan kita problem kita kepada Allah tetapi pada saat yang bersamaan kita sedang menjalankan perintah Allah nah ketika kita menjalankan perintah Allah kan berarti disitu ada 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 pahala yang pasti akan kita dapatkan jadi satu sisi itu yang harus kita pegang bahwa berdoa adalah merupakan bagian dari perintah Allah ya nah kemudian bagaimana Allah subhanahuwata'ala mengabulkan doa kita apakah harus selalu sesuai dengan permohonan kita atau tidak inilah apa namanya yang harus kita fahami betul ya jadi pendengar yang dirahmati Allah doa kita ini harus kita yakin akan dikabulkan oleh Allah subhanahuwata'ala itu ketika berdoa itu harus yakin betul jangan sampai ketika kita berdoa kita sendiri ragu dengan doa kita nah itu udah udah satu kekeliruan kalau kita ketika berdoa kita sendiri ragu doa kita ini akan dikabulkan atau enggak harus yakin doa kita ini akan dikabulkan oleh Allah subhanahuwata'ala jadi jangan sampai ragu dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah ya nah ada pun nanti cara Allah mengabulkan doa kita nah itu yang kita enggak faham nah dan yang boleh jadi kita anggap selama ini kita doa kita belum dikabulkan itu ya karena kita enggak faham dengan jawaban Allah terhadap doa kita ya jadi boleh jadi kita ini minta A nanti Allah memberikan B nah kita kan enggak faham contoh kasusnya sekarang nih kita mohon kepada Allah agar COVID-19 ini segera lenyap segala hilang ya kan begitu ya nanti boleh jadi sebetulnya Allah mengijabah doa kita mengabulkan doa kita dalam bentuk apa dalam bentuk memberikan imun tubuh kita lebih kuat nah jadi ketika COVID-19 apa virus corona pun ada di badan kita tetapi kita tidak tidak sakit nah itu kan kita enggak faham tuh jawaban Allah atas doa kita kita mohon kepada Allah agar virus corona ini dilenyapkan kemudian Allah memberikan jawabannya dalam bentuk memberikan imun tubuh kepada kita nah itu yang kita gagah paham jadi sekali lagi yang pertama tadi bahwa berdoa adalah perintah Allah yang kedua soal jawaban Allah itu mutlak hak prerogatif Allah bukan apa namanya ya bukan hak kita hak kita adalah berdoa kan kewajiban kita berdoa nanti jawaban Allah itu ya sepenuhnya hak Allah terserah mau ngasih apa tadi saya bahasakan kita minta A boleh jadi Allah memberikan B kan begitu ya dan Allah maha tahu apa yang sebetulnya kita butuhkan kalau kita kan kadang-kadang berdoa yang menurut kita sangat kita perlukan padahal dihadapan Allah belum tentu ya dalam firman Allah juga Allah jelaskan boleh jadi kan begitu ya yang menurut kita baik itu dihadapan Allah tidak baik apa yang sangat kita senangi apa yang sangat kita cintai dihadapan Allah belum tentu baik dan boleh jadi kan kata gitu ya boleh jadi sesuatu yang menurut kita jelek yang menurut kita tidak baik justru dihadapan Allah baik buat kita jadi pendengar jaisa yang dirahmati Allah ya ketika kita berdoa tidak akan ada ruginya ya yang menurut kita langsung terjawab ataupun tidak sama sekali tidak akan ada ruginya yang jelas pahala udah pasti kita akan dapatkan dengan berdoa itu karena menjalankan perintah Allah yang kedua nanti jawaban Allah sekali lagi sepenuhnya itu adalah hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala ya pokoknya kita berdoa jalan aja terus walaupun Covid sekarang ini terus berlanjut gitu ya jangan sampai kemudian kita berputus asa wah ini kok udah setahun nih kita berdoa nih terus menerus tetapi kok apa namanya Covid-19 ini tidak tidak hilang juga jadi apa namanya jawaban Allah atas doa kita itu sepenuhnya sekali lagi adalah hak Allah ada apa namanya desain Allah subhanahu wa ta'ala yang kita tidak faham dengan Corona ini ya kan yang kita tidak faham jadi pokoknya kita harus husnudzon harus berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan sekali-kali kita berputus asa ya sebagaimana Allah firmankan gitu ya Allah abadikan sebetulnya ini nasihat ayah dari Nabi Allah Yusuf alaih salam ya kepada putra putranya yang waktu itu kan Nabi Yusuf apa ayah Nabi Yusuf ini kehilangan Nabi Yusuf gitu ya kan karena didolimi oleh saudara-saudaranya satu ayah kemudian Nabi Yusuf sampai apa ayah Nabi Yusuf ini sampai mengalami kebutaan karena merasa kehilangan ya jadi kemudian beliau justru malah menesehati putra putrinya walatai asu mirrawhillah jangan sekali-kali kalian putus asa dari rahmatullah ya padahal beliau mencari Nabi Yusuf itu puluhan tahun bukan satu tahun dua tahun tuh ya tetapi di tengah apa namanya kesulitan itu dan waktunya bukan setahun dua tahun tuh ya kan bayangan aja Nabi Yusuf dari kecil sampai beliau menjadi salah satu menteri kan di kabinet yang ada waktu itu ya berarti kan udah puluhan tahun tetapi di akhir pencariannya itu ya kan sebelum beliau bertemu lagi dengan Nabi Yusuf beliau berpesan dan pesan ini diabadikan oleh Allah berarti ini kan pesan untuk kita semuanya walatai asu mirrawhillah janganlah sekali-kali kalian putus asa dari rahmatullah subhanahu wa ta'ala intinya tidak akan ada yang rugi dengan kita berdoa ya pahala sudah pasti ada ada pun sekali lagi jawaban Allah atas doa kita itu itu sekali lagi hak prerogatif Allah sepenuhnya hak kewenangan Allah kita tidak bisa mendikte Allah gitu kan nggak boleh kita ya jadi nggak apa-apa kita minta covid ini dilenyapkan dihilangkan tetapi nanti jawaban Allah terserah Allah subhanahu wa ta'ala ya kan jadi Allah punya tadi punya desain punya rencana besar untuk kita ini kan yang kita nggak paham yang kita nggak tahu itu yang pertama banyak ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kita agar kita berdoa gitu ya dalam surah Al-Imran kemudian pada ayat yang lain di surah Al-Baqarah ayat 186 ya terkait dengan ibadah kuasa itu kan begitu ya apabila hambaku bertanya kepadaku tentang aku wahai Muhammad ya ya fa'inni qorib ya katakan bahwa sungguhnya aku ini sangat dekat uji budak wa tadda' aku akan mengijabah mengabulkan ya doa setiap hambaku yang berdoa kepadaku nah itu sudah jaminan Allah ya sudah jaminan Allah bahwa setiap doa kita ini pasti akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hanya tadi catatannya bahwa cara Allah mengabulkan kepada kita nah itu yang sepenuhnya adalah kewenangan Allah ya yang kita banyak tidak faham gitu ya banyak kasus apa namanya kalau kita perhatikan begitu ya tadi kita setiap hari minta dijadikan orang kaya nih kan rata-rata kita ini pasti begitu tuh doa kita Allahumma ya ghaniyu ya hamid ya mubidiyu ya muayid ya rahim ya wadud aghnina bihalalika anahromik aghnini bihalalika anahromik wabito'atika amma syatika bifadlika amman siwak enggak apa-apa memang ada contohnya dari Rasulullah meminta kita jadi orang kaya enggak sah-sah saja ya sah-sah saja boleh kita memohon kepada Allah dijadikan orang kaya ada pun nanti Allah menjawab sesuai dengan keinginan kita Alhamdulillah ya kan kita jadikan oleh Allah jadi orang kaya itu pun nanti harus kita menjadi orang yang pandai bersyukur kan atas kekayaan kita nah ketika kita sampai hari ini mungkin sudah berpuluh-puluh tahun kita berdoa di mohon jadikan orang kaya tetapi kok nggak kaya-kaya jangan kemudian kita menganggap doa kita ini belum dikabulkan nah kenapa karena Allah mahatau ya kan mahatau pribadi kita karakter kita kalau kita ini dijadikan orang kaya sebetulnya mental kita siapa apa enggak kan kita kagak paham ya banyak orang yang diuji oleh Allah SWT dengan kemiskinan justru dia semakin dekat dengan Allah ya kan tetapi begitu diuji dengan kekayaan na'udzubillah dia lupa daratan dia lupa diri jadi Allah SWT kalau sampai hari ini belum ya kan mewujudkan keinginan kita menjadi orang kaya itu harus kita fahami bahwa Allah mahatau ya boleh jadi kalau kita dijadikan orang kaya oleh Allah kita akan lupa diri na'udzubillah kan kita nggak mau seperti Fir'aun nggak mau seperti Korun kan begitu ya yang justru dengan kekayaannya justru membuat ya lupa diri dan jauh dari Allah SWT itu yang saya maksud kita nih minta dijadikan orang kaya ya kan Allah memberikannya dalam bentuk apa dalam bentuk kesehatan dalam bentuk keturunan yang soleh dan soleh kan kita kan kagak paham kita sih minta kaya terus tapi Allah ngasihnya dalam bentuk yang yang lain Allah kasih sehat gitu ya Allah kasih selamat ya jadi jangan suzon ya bahwa doa kita ini tidak dikabulkan oleh Allah kita harus yakin setiap doa kita akan dikabulkan hanya cara Allah mengabulkan doa kita itu sepenuhnya adalah kewenangan Allah SWT itu terkait kewajiban kita yang pertama menghadapi COVID-19 ini jadi jangan putus asa berdoa terus berdoa pokoknya berdoa ya banyak pokoknya dengan kalau berdoa itu kan di luar sholat boleh dengan bahasa apa saja bang ya jadi yang orang Sunda dengan bahasa Sunda nggak apa-apa yang kita orang Indonesia dengan bahasa Indonesia begitu ya Allah maha tahu dan Allah maha mendengar kalau kita tidak paham dengan bahasa Arab gitu ya kecuali sholat sholat apa itu adalah doa-doa yang kita panjatkan di dalam sholat yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah ya itu harus menggunakan bahasa Arab ya kan tetapi kalau di luar sholat kita mohon kepada Allah dengan bahasa kita masing-masing tidak masalah ya dan bisa kita lakukan itu yang pertama adalah berdoa kemudian apakah cukup kita dengan berdoa menghadapi musibah ini tentu tidak ya kita ada apa namanya ada hak juga diberikan hak oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang namanya berikhtiar berusaha nah bagaimana agar terhindar dari COVID-19 ini ya bagaimana caranya ya kita sebagai orang awam kita mengikuti saran kan para ahli kan begitu ya Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang mengajarkan kepada kita kan fas'alu ahla zikri inkuntum la ta'lamu bertanyalah kalian kepada ahlinya ya yang spesialis di bidang masing-masing ya yang paham tentang pandemi ya mereka para ahli di bidang pandemi gitu ya kan ya yang terkait dengan kesehatan ya para dokter ya para dokter di bidang kesehatan ya kita ikuti mereka ya jadi bagaimana kita berikhtiar bagaimana kita berusaha untuk menghindar dari COVID-19 ini kita ikuti arahan ya pemerintah kan itu enggak asal apa enggak asal menyampaikan kebijakan tentu pemerintah juga punya para staff ahli yang paham di bidang masing-masing nah kita ya untuk mengkaji apa namanya solusi yang terbaik bagaimana menghadapi COVID-19 ini ya kita ikuti ya jadi apa namanya intinya sih kita berikhtiar untuk menghindar tentu dengan mengikuti yang paham gitu ya yang paham tentang berbagai hal baik itu dari segi kesehatan maupun pandeminya itu sendiri Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah di pertengahan ya ayat 11 surat ar-ra'adu ya ini ayat ini sudah banyak di dengar barangkali ya sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah nasib suatu kaum ya sehingga mereka sendiri yang berusaha untuk merubah nasib mereka sendiri ini yang saya maksud ada kewajiban kita untuk berikhtiar berusaha jangan pasrah begitu aja kan begitu ya udah dah ini kan udah udah takdir Allah nah tidak seperti itu ya jadi selain kita berdoa maksimal ya kemudian kita pada saat yang bersamaan kita juga harus berikhtiar banyak sabda-sabda Rasulullah SAW dan kejadian wabah ini kan bukan hanya terjadi sekarang mas Bobini ya pada zaman Rasulullah sudah banyak terjadi yang namanya to'un gitu ya penyakit-penyakit menular para sahabat sudah memberikan contoh yang terbaik ya jadi kalau ada kambing yang sakit ya harus dipisahkan seperti itu ya jadi jangan sampai nanti yang satu ini apa namanya menyebarkan penyakitnya kepada yang lain nah ketika apa namanya ada satu daerah yang terkena musibah penyakit menular kan kita dilarang ke sana dan yang sudah ada di sana ya harus istiqomah di sana untuk tidak keluar gitu ya kalau yang sekarang itu ada PSBB dan seterusnya ya ada pembatasan sosial gitu ya nah itu sebetulnya contoh dari zaman Rasulullah SAW sudah dicontohkan dan para ahli sepakat bahwa Rasulullah SAW adalah memang contoh yang sangat sempurna dalam berbagai hal termasuk ketika menghadapi musibah kan banyak ya sabda-sabda Rasulullah SAW itu kemudian menjadi apa namanya seruan moral gitu ya dijadikan sebagai seruan moral kepada manusia dalam menghadapi pandemi sekarang ini ya karena kesempurnaan ajaran Islam yang dibawakan oleh Rasulullah SAW yang pertama berdoa yang kedua adalah berikhtiar berusaha ya jadi berusaha ya maksimal sekarang ini kan kalau kemarin ada 3M sekarang ada 5M dari mulai memakai masker kemudian menjaga jarak kan begitu ya kemudian mencuci tangan ya sebisa mungkin pakai sabun bicara cuci tangan nih Mas Bobi Masya Allah Rasulullah itu luar biasa ya 14 abad yang lalu Rasulullah itu kan paling rajin ketika bangun tidur saja kan kita dilarang nih langsung cuci tangan langsung ngambil makanan kan nggak nggak boleh harus cuci tangan itu Subhanallah bahkan ketika berwudu Mas Bobi ketika berwudu nih Subhanallah saya baru baru ngeh gitu ya dengan dengan kasus sekarang ini Rasulullah itu nggak langsung berkumur loh ya dalam ajarannya cuci tangan dulu ini cuci tangan dulu jadi nggak langsung kumur-kumur ternyata sekarang Subhanallah kalau sekarang coba langsung kumur-kumur berarti kan ada kalau sudah ada virus di tangan kita kan berlangsung mulut masuk ke mulut kita ke hidung kita Rasulullah nggak ya mengajarkan kepada kita untuk mencuci tangan dulu nih sebelum berwudu nih ya sebelum memasuki apa perintah berwudu jadi perintah untuk cuci tangan itu bukan perintah sekarang ini aja ya kita nih umat Islam Subhanallah udah diajarkan sedemikian rupa kemudian sekarang ini kan tambah M yang dua lagi tuh katanya ya kan mengurangi mobilitas kalau tidak perlu-perlu banget begitu ya lebih bagus kita di rumah ya dan menghindari kerumunan ya yang apalagi yang tidak disitu ada protokol kesehatannya itu namanya ikhtiar Mas Bobi ya ya kita ikuti walaupun sekarang masyarakat mungkin sudah apa namanya ya sudah jenuh dan seterusnya sudah bosen dengan keadaan pakai masker dan seterusnya tetapi itulah bagian dari usaha kita ikhtiar kita dan menjadi bagian ya Insya Allah merupakan bagian dari ibadah kita karena dengan memakai masker aja kan bukan hanya untuk melindungi diri kita sebetulnya ya ada upaya untuk juga melindungi orang lain ya Masya Allah Islam luar biasa pokoknya mengajarkan jangan hanya berpikir tentang pribadi kita tetapi juga harus berpikir bagaimana menyelamatkan orang lain nah dengan pakai masker ini selain melindungi diri kita juga kalau kita sudah terpapar nanti bisa melindungi orang lain ya itu bagian dari ikhtiar kita kita ikuti ya tadi Allah s.w.t tidak akan mau merubah nasib kita nih bangsa Indonesia ya kalau kita sendiri tidak mau berusaha maksimal untuk merubah nasib kita sendiri berarti kan harus ada usaha ya jangan nunggu ini itu kan udah bahwa kehendak Allah jadi jangan sampai seperti itu nah yang ketiga sebetulnya ini berhimpitan bukan berarti tahapan-tahapan enggak sebetulnya berhimpitan antara doa dan ikhtiar itu sebetulnya beriringan jadi enggak tahapan-tahapan doa dulu baru enggak ya bahkan bila pada saat bersamaan doa dan ikhtiar bersamaan itu yang ketiga adalah kita bertawakal kepada Allah s.w.t nah jadi tawakal ini setelah kita maksimal berdoa dan maksimal berusaha hasilnya kita serahkan kepada Allah s.w.t jangan kita udah berdoa maksimal usaha maksimal tapi pikiran kita takut terus gitu ya kan jadi malah nanti itu yang justru akan merugikan kita ketakutan yang berlebihan ini kita berdoa udah berusaha sudah itu kan tapi kekhawatiran terus saja menghimpiti kita itu yang salah ya maksimalkan maksimalkan doa maksimalkan ikhtiar udah hasilnya serahkan kepada Allah itulah yang namanya tawakal wa'alallahi fal yatawakalil mu'minun disurah Ali Imran Allah Subhanallah di akhir ya dan hendaklah orang-orang yang beriman hanya bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala berserah diri kepada Allah setelah tadi apa berdoa dan berusaha ini kisah yang sangat populer nih pada zaman Rasulullah ada sahabat yang datang ke masjid begitu ya kan memakai ontak kemudian ontanya dilepas dia langsung mau sholat nah ditanya sama Rasul kenapa ontanya nggak diikat nah saya bertawakal kepada Allah kata Rasulullah nggak seperti itu diikat dulu diikat dulu tuh ontak kemudian bertawakal kepada Allah nah jadi usaha dulu ya kan kalau kita mau markir mobil motor kalau ada kuncinya bahkan kunci ganda pakai kan begitu ya nah setelah itu udah bertawakal jangan sampai juga tapi nanti udah sampai di masjid udah dikunci udah markir tempat yang aman tapi pikirannya kita takut aja motor sama mobil hilang nah itu juga salah juga sama halnya ya kan udah berdoa udah berusaha menghindar dari covid tetapi kemudian kita masih ketakutan itu salah juga justru nanti ketakutan itu yang akan imun tubuh kita jadi berkurang kan begitu ya bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang terbaik nah berikutnya nih Mas Bobi apakah kalau sudah tadi doa maksimal usaha maksimal sudah bertawakal apakah dengan cara seperti itu kita pasti akan terhindar dari musibah ini kan pertanyaannya begitu ya nah inilah pendengar Jaisa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala yang juga harus kita fahami betul jangan sampai setengah tadi tuh jangan merasa kalau sudah berdoa maksimal berusaha apa ikhtiar maksimal bertawakal kepada Allah kita akan terhindar sepenuhnya dari musibah itu ya kan apakah orang yang beriman selama hidupnya akan terhindar dari musibah gitu ya dari ujian Allah enggak ya jadi dunia ini memang tempat diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala seandainya kita udah maksimal berdoa maaf ikhtiar sudah bertawakal kepada Allah andai pun kita tetap terkena musibah ini apa yang harus kita lakukan apakah kita berputus asa menyalahkan Allah dan seterusnya sama sekali tidak inilah kehebatan apa namanya keuntungan kita menjadi orang yang beriman ya Imam Muslim ini meriwakan dari sahabat Rasulullah bernama Suhaib Bang Bobby ya jadi Rasulullah sangat kagum ajaban li amril mu'min gitu ya Rasulullah sangat kagum dengan urusan orang-orang yang beriman Kenapa karena semua urusannya semua menjadi baik ya semua hal yang menimpaknya itu akan menjadi kebaikan itu dan ini semuanya tidak akan terjadi kecuali bagi orang yang beriman makanya saya sebutkan ini sangat beruntung bagi kita orang yang beriman karena semua hal yang menimpak kita ini akan menjadi baik tapi catatannya ada ya kata Rasulullah in asobat hu sarro syakar apabila dia diuji oleh Allah dengan kesenangan kebahagiaan gitu ya kemudian dia bersyukur maka itu menjadi kebaikan buat dia sudah kaya begitu ya tapi kekayaannya tidak membuat lupa diri kemudian dia bersyukur itu jadi bagus Nabi Sulaiman coba kurang apa ya kan beliau seorang Nabi seorang Raja seorang penguasa hartawan yang kekayaannya nih pernah separoh dunia dimiliki oleh beliau separoh dunia coba bayangkan ya tetapi dengan kekayaannya itu tidak membuat beliau seperti Fir'aun enggak justru beliau semakin takut semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala nah itu bagi orang yang beriman kan bagus ya jadi kekayaan sebanyak apapun jamaah jais yang dirahmati Allah bagi kita selama kita bersyukur kepada Allah itu akan menjadi kebaikan jadi jangan takut kita kalau jadi orang kaya jangan takut kalau kita Allah angkat jadi pejabat jangan ya kita lakukan yang terbaik ketika menjadi seorang pejabat lakukan gunakan jabatan itu untuk hal-hal yang baik yang amanah dan seterusnya ketika Allah menguji kita dengan tadi harta kekayaan yang melimpah kita syukuri dengan menggunakan mentah serufkan harta itu di jalan Allah maka itu akan menjadi baik pula nah sebaliknya apabila dia ditimpa musibah berupa sesuatu hal yang tidak mengenakan kegagalan kegagalan gitu ya sakit ya kan kegagalan kemudian apa namanya pokoknya hal yang tidak mengenakan kemudian dia bersabar itu pun akan menjadi baik jadi artinya kalaupun kita tadi tuh udah doa maksimal ikhtiar maksimal bertawak kepada lu eh kena juga musibah upamanya kan begitu ya kena covid juga ya sudah ya itu berarti namanya sudah takdir Allah nah itu udah terakhir tuh bang ya berarti itu sudah takdir Allah yang wajib kita imani karena merupakan bagian dari rukun iman yang terakhir kan itu kalau sudah terjadi itu namanya sudah takdir Allah jangan sampai yang belum terjadi kita udah nunggu aja udah pasrah aja enggak tadi kan ada tadi itu doa ikhtiar tawakal kepada Allah kalau sudah itu maksimal eh tertimpa juga bersabarlah insyaallah itu semuanya akan menjadi kebaikan subhanallah inilah keuntungan kita orang yang beriman jadi kalau ada orang yang beriman kok sakit-sakitan nah itu kita jangan suudon ya karena dengan sakitnya itu justru akan mengugurkan dosa kan begitu ya bagi orang yang beriman subhanallah begitu enggak ada ruginya jadi kaya raya dia bersyukur baik miskin sakit-sakitan tapi dia sabar subhanallah itu pun jadi baik ya Masya Allah itu pendengar Jaisa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala jadi andai pun tadi ya yang terakhir itu kita juga akhirnya kena musibah terkena COVID-19 ya sudah ya maksimalkan usaha kita terus juga berdoa pokoknya intinya jangan putus asa dari doa dan ikhtiar ya maka insyaallah Allah itu semuanya akan menggugurkan dosa-dosa kita ya asal kita hadapi dengan kesabaran ya itu pendengar Jaisa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kajian kita pada siang hari ini ya terkait dengan bagaimana sikap kita menghadapi musibah ya COVID-19 ini yang masih berlanjut ya mudah-mudahan ya kan doa kita terus memohon kepada Allah agar dihilangkan andai pun tidak hilang kan banyak sebetulnya kayak virus-virus yang lain yang sampai sekarang tetap aja banyak gitu ya kayak AIDS kemudian virus-virus yang lain ya tetapi ya Allah subhanahu wa ta'ala berikan solusi sebelum saya lupa ini kan sekarang sedang gencar-gencarnya yang namanya vaksinasi ya ya itu bagian dari ikhtiar kita ya sudah kita ikuti ya walaupun kadang-kadang kita dibuat cemas dengan berita hoax ya terkait dengan vaksinasi ini ya pokoknya kita ikuti apa kata para ahli kita punya Majelis Sulama Indonesia ya kan terkait dengan kehalalan vaksin Alhamdulillah mereka para ahli di Majelis Sulama sudah maksimal berusaha untuk memahami apakah ini halal atau tidak gitu kan ya kita serahkan kepada mereka yang saya yakin mereka punya integritas dan yang lebih dari itu adalah punya keahlian karena di Majelis Sulama juga mereka berkumpul bukan hanya ahli fikih aja kan yang faham tentang dalil Al-Quran dan hadisnya tetapi juga banyak para ahli di bidang masing-masing gitu ya ya jadi kita percayakan kepada mereka dan sekarang ya kita ikuti ya program itu untuk apa namanya memaksimalkan ikhtiar kita tadi ya kan selain menjalankan 5M ya sudah sekarang ada program vaksinasi ya kita ikuti agar harapan kita kita menghadapi virus ini bisa apa namanya sama dengan menghadapi virus-virus yang lain umpamanya virus ini kan tidak tidak hilang nih tidak tidak lenyap ya sudah tetapi kita bisa bertahan hidup bisa tetap fit bisa tetap sehat kan begitu ya kan enggak masalah juga ya karena untuk bisa terbebas itu kayaknya memang sangat sulit ya kan ya seperti HIV sampai sekarang masih ada ya iya terus aja berjalan itu jamaah yang dirahmat Allah untuk sementara dari saya mudah-mudahan apa yang kita kaji ada manfaatnya ya mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan iya baik mitra jisulullah s.w.t. luar biasa sekali pembahasan kita tentang doa-doa yang harus tetap kita panjatkan dan ikhtiar-ikhtiar yang harus kita lakukan terus-menerus lalu kita serahkan semuanya pada Allah s.w.t. atas hasil yang ya sudah terserah Allah kalau masalah hasil yang pentingnya sudah doa sudah ikhtiar dan serahkan semuanya pada Allah hasilnya dan ya saya jadi ingat ini seduit ya doa usai tidak tahu ini yang sangat menarik sekali karena dulu pernah disertai sama guru SMP duit pokoknya ngomong apa pun ingat duit gitu doa usai tidak tahu nah inilah yang harus kita lakukan dan ya mungkin juga tadi Ustadz sudah banyak menjelaskan tentang doa yang harus senantiasa kita panjatkan dan tidak boleh putus-putus doanya karena memang butuh waktu mungkin Ustadz ya iya butuh waktu bagi kita sendiri kalau lama kalau mau ngambil memang ngambilin aja Ustadz ya kalau kita pasti butuh waktu untuk butuh waktu memantaskan diri butuh waktu mencocokkan diri agar semua yang kita pinta itu pas kita mendapatkannya tidak jumawa tidak sombong dan lain-lain misalnya nah ternyata saya juga pernah dapat pertanyaan gini Ustadz tentang ikhtiar yang sudah kita lakukan berkenaan dengan tadi Quran surah arat ayat 11 iya Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri iya berusaha ya nah disini orang itu bertanya lalu dimana peran Allah nih kalau misalnya kita merubah diri kita sendiri nah dimana Allah membantu kita untuk merubah iya kita sebagai hamba Allah yang beriman yakin betul ya di akhir surah Yasin itu kan kalau bicara tentang kekuasaan Allah pokoknya udah gak terbatas dah ketika Allah ingin melakukan sesuatu Allah tidak tinggal berfirman kun jadi faya kun maka dia jadi gitu ya nah sungguh luar biasa tentu sebetulnya dimana peran Allah SWT memberikan pertolongan kepada hambanya kan begitu ya kalau kita memang harus harus tetap berusaha kan begitu ya itulah kita nih manusia Allah jadikan ada sebab dan akibat kan begitu ya nah jadi hukum itu tetap ada ya walaupun ada sesuatu hal yang di luar nalar kita gitu ya nah jadi hukum apa namanya ya hukum kau salita hukum sebab akibat itu jadi kita tetap ada di dalamnya ya ada di dalamnya bahwa Allah SWT kenapa sih tidak langsung menolong para ambiya, para nabi bahkan ada yang sampai betul-betul terbunuh kan ya para sahabat juga ada yang sampai seperti itu apakah Allah tidak mampu untuk melindungi mereka jadi Allah SWT punya bahasa saya itu tadi desain yang kita tidak faham ada rencana besar Allah SWT yang kita tidak faham gitu ya kenapa seolah-olah tadi ya kan doa kita ini belum dikabulkan juga karena ketidakpahaman apa yang Allah kehendaki apa Allah yang terbaik buat kita ya ada kisah yang menarik kemarin itu waktu Sriwijaya R ya itu salah satu teman saya baru kemarin beliau apa namanya pensiun ya beliau itu sudah mesen tiket tuh bang sudah mesen tiket dengan nomor penerbangan hari itu ya nah di lalahnya hasil tes swab beliau itu terlambat ya kan pada saat terlambat dan apa namanya ada kerugian waktu tentu minimal kerugian waktu ya mungkin pada saat itu beliau sangat apa ya sangat menyesal sangat waduh apalagi kalau beliau sudah punya apa punya tujuan rencana disana ada hajatan apa kan begitu ya pada saat beliau terlambat dan tidak ikut terbang gitu ya itu rasanya mungkin ada apa tuh apalagi kalau tiketnya angus kan begitu berarti kan merasa waduh rugi merasa ada satu kerugian yang beliau apa yang beliau rasakan gitu kan nah tetapi dalam hitungan menit dalam hitungan mungkin jam ya yang tadinya merasa rugi yang tadinya menyesal ya begitu mendengar kasus itu terjadi subhanallah justru dia malah bersyukur ya kan yang tadinya ya tadi pokoknya aduh merasa udah tiket angus nih ya kan belum lagi kalau disana ada acara-acara juga bisa tertunda dan seterusnya gitu ya tetapi dalam hitungan menit dari rasa apa tadi tuh menyesal dari rasa merugi itu malah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya kalau Allah subhanahu wa ta'ala membahasakan tadi tuh sesuatu yang menurut kita baik yang menurut kita sangat baik menurut kita gitu ya belum tentu ya kan boleh jadi itu keburukan buat kita yakinlah bahwa Allah maha kuasa hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala ketika memberikan pertolongan itu dengan caranya dengan cara Allah ketika ingin mendidik kita gitu ya agar kita bersabar mungkin bentuk pertolongannya itu tidak langsung kan begitu ya ya pokoknya contoh kasusnya adalah para rasul aja yang nyata kurang apa para rasul kedekatannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala ya kan rasulullah harus berjuang berdarah-darah kan kalau Allah mau dilindungi terus tuh ya kan Allah maha kuasa untuk melindungi apalah artinya orang-orang musyrik kures ya kan orang-orang ta'if tetapi rasulullah s.a.w. ya mengikuti kausalita tadi tuh ada sebab akibat gitu ya kalau beliau dilempar ya kan kena ngiginya ya rontok berdarah dan seterusnya dan itu adalah untuk Allah cara Allah untuk mendidik kita agar kita mental kita kuat gitu ya jadi kunfaya kunnya Allah subhanahu wa ta'ala gitu ya ada saat-saat tertentu begitu ya kan ketika memang itu dikehendaki oleh Allah dan itu memang baik untuk kita banyak kasus juga ya kan yang kunfaya kun itu memang betul-betul nyata iya tetapi ada yang melalui proses kan begitu ya jadi sekali lagi karena ketidakfahaman kita tuh ya dengan kehendak Allah sehingga kadang-kadang kita wah ini kok ya apa Allah gak kuasa nih untuk melindungi saudara-saudara kita muslimin-muslimat yang di Myanmar yang dimana kan begitu ya ada rencana besar Allah subhanahu wa ta'ala sebetulnya dengan apa namanya mungkin banyak kerugian banyak suhada kita yang meninggal gitu ya dan bagi kita kan bagi orang yang beriman meninggal dengan cara jadi orang syahid itu malah jadi keuntungan ya kan hanya caranya saja itu yakinilah bahwa harus yakin betul bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha yang maha kuasa tetapi Allah memberikan kekuasanya kepada kita nah itu bagaimana cara Allah sepenuhnya adalah kewenangan Allah untuk menolong kita gitu ya ya luar biasa sekali jadi tentunya Allah akan menolong kita tentunya setelah kita tentunya melakukan berbagai macam upaya dan cara pertolongan Allah itu berbeda-beda tentunya Allah ingin mendidik kita sebagai seorang hamba agar mempunyai mentalitas yang kuat dan juga bersungguh-sungguh agar kita sesungguhnya bisa keluar dari permasalahan yang kita hadapi jadi kalau misalnya anda bertanya apa nih Allah nolong gitu jadi apa nih kita keluar nih dari masalah yang kita hadapi tentunya ya setelah kita mungkin memaksimalkan usaha maka insya Allah akan memudahkan jalannya ya saya terima kasih banyak tentunya sama-sama pada pagi hari ini yaitu tentang covid berlanjut dan doa harus jalan terus maka tentunya semoga pertemuan kita di pagi hari ini dengan tema ini menguatkan kita untuk senantiasa berdoa berikhtiar serta tawakal pada Allah atas segala hasil yang kita dapatkan baik buruknya tentu itu adalah tentang kita memaknai pemberian Allah karena yang yang kita anggap baik belum tentu itu baik di mata Allah dan apa yang kita anggap buruk belum tentu juga buruk di mata Allah Allah mengetahui sedang kita tidak mengetahui itu persisnya betul terima kasih terima kasih sama sahabat tersintah tentunya dan Mitra Jaisi akhirnya kami mohon mampir undur diri mohon aku misalkan ada kesalahan kata atau kalimat yang tanpa disengaja menyakit Mitra Jaisi Babila Taufiq wal Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh